Kajah Kancut janda Bang bang bahas kajah bang 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 Kemarin rame di tiktok kajah jangler bang Bahas kajah bang bang Kajah bang next konten kajah bang 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 React AKMJ bang Dan banyak banget bang 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 kajah yang lainnya lo bisa liat sendiri tuh Liat manusia-manusia pengangguran ini Jadi yaudah disini gue bakal bacot singkat Kenapa kajah Kenapa kajah Ya kenapa kajah Kenapa gak hero lain Kenapa tiba-tiba kajah bisa selaku itu Dimitik-mitikan di burung rebutan terus cuy Dan di band terus juga malah sekarang Lo liat tuh Susah banget dapetinnya Kalau dapetin gebetan lo yang cindo itu susah banget Kalaupun lepas diambil terus sama musuhnya Ya elah Jadi sekarang tuh kalau misalkan lo ada kajah Lepas Lo ambil langsung cuy Ya gak usah lo alesan lo gak bisa main lah Lo gak pernah maininnya lah Ya elah ini ero gini-gini doang cuy Apalagi disini yang mau gue bahas kan kajah jungler nih Kajah retri Lo pake retri nih gak pake flicker Jadi lo gak perlu flicker montek-montek Tapi malu karena gak kena kemas-mas ini Ini kagak cuy Ya walaupun sebenernya masih enak-enak Baik sih kajah roamer Kajah exp tuh masih enak Cuma yang sekarang lagi rame nih Ini kan kajah jungler nih Yang lagi di luar nalar Kata orang-orang Jadi gak usah banyak bacot Kenapa kajah jungler rame Pertama Kajah di revamp Diem-diem Buat lo yang males baca Apa inti revamp ini Intinya adalah Sekarang kajah Tidak ada damage Karena walaupun disini ada tulisan ijo-ijo nih Pasif sama skill satunya Ijo nih di buff Tapi damagenya gak di buff cuy Dan di bawahnya lo bisa liat juga Itu ada skill 2 sama ultinya Di nerf tuh damagenya Nerfnya gak nanggung-nanggung lagi tuh Gede banget Ultinya yang dulu Kalau misalkan lo iket lo bisa ngurangin magic defense musuh Sekarang dihapus efek ultinya tuh Jadi pokoknya sekarang kajah udah no damage cuy Makanya buildnya juga udah bukan build damage-damage lagi kayak dulu Makanya gue juga Kesel juga tuh Karena masih ada aja gitu Orang yang pake kajah build damage Ngapain? Pecutan lo sekarang gak berasa cuy Sabetan lo Iketan lo gak berasa sekarang damage-nya Makanya lo gak bisa komen-komen Kasih Athena juga bisu Cuaks Iya lo yang cuaksan Lo gak bisa nih komen-komen kayak si Agung Waluyo ini Karena gak berasa cuy Damage-nya ngapain lo bikin Athena Udah miskin beli Athena Sekarang kalo lo ketemu kajah yang masih bikin full item Item damage lo liatin video ini dah Buat sekarang dong Tapi ya gak tau besok-besok siapa tau Muntun labil ya kan Dibuff lagi damage-nya gak guna lagi dong konten ini Jadi tuh pokoknya sekarang kajah-kajah tuh Rata-rata bikin item defense Item tank Kalo ada yang bikin item damage ya Agung Waluyo itu tadi kali Nah sekarang kita bahas kenapa Doi tiba-tiba jadi jungler nih Awal-awal gue juga gak ngerti nih cuy Kalo dia jadi rom Jadi XP Jadi midlaner di pala gue tuh masih masuk akal aja cuy Soalnya di lane kan kajah juga oke ya kan Clear minion cepet Terus ya Yaudah oke aja lah Kalo jadi jungler Tadinya gue bingung nih Ini burung farming-nya gimana ya kan Gue gak peduli sih lo udah pake kajah jungler dari dulu Lo player sepuh Anjay sepuh Gue gak peduli lo bakal komen kayak bapak-bapak ini juga Karena jujur kajah jungler ini Emang tadinya menurut gue di luar nalar cuy Tapi setelah gue pake Gue jaminin lo ketagihan juga sih Kalo lo masih gak ngerti enaknya dimana Lo liat video ini cuy Pertama Kalo lo mau main kajah Lo harus dapet kajahnya dulu Kalo lo first pick Ambil kajahnya Lo rek-rek lah Gue yakin kalo draft mythic Pasti diangkat kajah-kajah nih Kalo di epic Di legend gue gak tau ya Disana kan first picknya Nana tuh Nah kalo lo udah dapet Jangan lupa lo ganti Pake retri sama emblem-emblem jungle Abis itu mulai gamenya Buat retri warna-warninya Sebenernya 3-3 nya retri ini tuh Enak-enak aja dipake kajah sih cuy Tergantung mood lu Cuma karena disini mood gue Pengen kajah gue Lebih ada damage-nya ya Biar bisa ngekill Biar bisa gendong Gue main solo BTW nih soalnya Gue pake yang ungu Abis itu gue ambil skill 1 Nah terus Buat ngebuffnya Gue gak tau sih kalo lo Tapi kalo gue selalu Ambil buff merah duluan cuy Apapun kondisinya Mau callnya di atas Kayak di bawah Kayak gue biasanya merah dulu tetep Kenapa? Karena kalo ambil merah Ntar pas detik 30 Pas Nih beruang ini muncul nih Nah Lo bisa ambil merah Sekaligus ambil beruang ini Dan lo bisa liat Gue udah kelar di detik 42 Tapi ini cuma berlaku Kalo misalkan lo pake emblem jungle ya Kalo gak ya pasti lebih lama lah Nah karena ini masih detik 42 Buat terputan call disini masih sempet Mau callnya di atas Callnya di bawah Sama aja Tetep sempet cuy Lo masih bisa nongkrong dulu Mantau-mantau dulu Rokok-rokokan dulu ya kan Ntar kalo udah baru Rebutan Nah Dapet tuh gue tuh Dan yaudah sih Itu starting kajak Buat ngebuff Buat gue sendiri ya Kalo misalkan lo beda sama gue Lo buff biru duluan Atau Langsung ngetartel juga Podoh amat itu menurut lo Abis itu kayak biasa Farming-farming ae Ambil kecoa ini Dan pas baca-baca Skill-skill kajak Gue juga baru nyadar nih Ternyata burung ini Bisa sekenceng itu Farmingnya karena Selain dia pake emblem jungle Di pasifnya ada nyempil dikit Nih tulisan nih Meningkatkan damage 200% dari max HP target Kepada minion dan creep Nah ini gue gak tau ya Ini pasifnya emang Dari dulu udah ada efek Yang ini apa kagak Apa update-an Yang kemarin Atau yang kemarin-kemarin Gak lagi gue gak tau Coba lo yang user Kajak sepuh Anjjah sepuh Coba baca di bawah cuy Tapi dengan adanya pasif ini Ini bantu banget nih Jadi setiap 6 detik sekali Pecutan lo Sabetan lo ini Itu lo kalo perhatiin Pecutan ya nih Tuh Pecutan pasifnya tuh Yang gini cuy Yang kalo misalkan lo pecut Ada keluar damage magic Yang win ini Nah itu bikin kenceng Farmingnya kajak juga tuh Dan yaudah Singkat cerita disini Gue udah level 4 Dan siap buat turtle Dan disini Kalo misalkan lo mau turtle Usahain Ulti lo jangan dipake dulu Usahain ya Kalo lo udah terlanjur kepake ya Jangan dipake dulu sih cuy Karena nanti pas turtle Ulti lo ini Ope banget Jadi pas turtle Kayak disini gue lagi Bewan ke nama beruang ini Aduh retri ya kan Nah pas turtlenya sekarat Kayak disini udah sekarat Gue iket beruang ya Gue retri tartelnya Si Lanjut sekarang kita bakal ngomongin Tebel dan keras Ini ada 3 faktor cuy Kenapa kajak bisa tebel Yang pertama gue jago Yang kedua Yang kedua defense kajak di buff Lo bisa liat atributnya Defense nya dinaikin Darah nya ditambahin Terus skill 1 nya juga Sekarang kalo lo pake Terus kena musuh Lo dapet dragon cuy Dapet darah Jadi lo tebel Ketiga Nah ini yang paling penting nih Sekarang kajak Setiap pake skill Atau pecut Atau basic attack Yang ada pasifnya tadi Itu ntar ada efek Paralys Pak Paralys Itu apaan Itu adalah efek Yang bisa ngeslow musuh Sama ngurangin damage mereka Contohnya gini nih Disini gue udah nyiapin Si davantek ini Buat uji cobanya Disini lo bisa liat Dia hit gue Damage nya 709 Habis itu Gue skill 1 Dia hit gue lagi Damage nya 595 Tuh Ngurang 8% 709 Dikurangi 8% 595 Cuy Buat lo yang gak bisa ngitung Itu efek Paralys Atau Begitu tuh Dan kalo efek Paralys Yang abis Ya balik lagi 709 lagi damage nya Nah Nanda ini tuh Musuh kena efek Paralys Apa enggak tuh Gimana Tandanya tuh Kalo misalkan abis Lu skill atau lu basic attack Yang ada pasif ya Dia basah Contohnya ini gue skill 1 Nah basah tuh Batrick nya tuh Atau gue skill 2 Batrick nya nginjek Tai gue Nah basah juga tuh Atau gue pecut Pake pasif Nah basah juga tuh Itu tuh kena tuh Efeknya tuh Dan efek Paralys Ini juga bisa di stack 4 kali ya Kayak contohnya Disini si dapantek ini Ngehit gue 800 damage nya Abis itu gue ikat Gue tarik Gue sabat Gue pecut Nah udah 4 stack itu Damage dapak 544 doang Itu ngurangnya Berarti 8% Dikali 4 stack Berapa tuh 32% 800 damage dikurangi Nah itu tuh Jadi intinya Setiap kajak ngeluarin skill Skill apa aja Atau dia pecut Yang ada pasifnya Damage musuh berkurang Di kehidupan Di kehidupan Di kehidupan nyatanya Gimana Di match nya gimana nih Yaudah Kalau di match nya Lu pede aja Di depan Lu selalu Kenain aja Skill skill Lu ke musuh Lu ikat Lu sabet Lu pecut Seperti Pekerja-pekerja Romusha Wah itu Enak banget sih Parah Musuh gak ada damage Lu tebel ya kan Depanin terus Pantang mundur Siap tempur Kalau ada yang macem-macem Iket aja ya kan Lu culik Kasih tau Cambukan lu itu Itu sih cuy Makanya kajak Gak bisa diremehin sih sekarang Dikroyok 5 orang 10 orang Lu liat tuh Tetep keras bos Jadi ya itulah Kenapa Lu gak usah heran ya Kenapa kajak sekarang Jarang dilepas Kenapa dia OP Hebat Cuma jeleknya kajak jungler Kadang ulti lu Susah dikenain tuh Buat musuh-musuh yang lincah Yang licin-licin Kadang lu pencet-pencet Juga gak keiket-tiket tuh Musuhnya tuh Kudu deket banget kan soalnya Dan lu gak punya flicker Buat ngagetin musuhnya juga Jadi kadang ulti lu Lumayan jarang dipake Kalau kajak jungler sih Cuma Tetep enak lah Overall mah Terus buat counternya Gimana top Buat counter kajak Gimana ya Gue juga lagi sering pake Hehehe Counternya ada kok Di komen di bawah Lu cari aja Pasti ada yang bilang Counter kajak apa Ini ini itu tuh Karena sebenernya Banyak banget Counter kajak Tapi Gue juga lagi sering Pake Hehehe